Kapol Resta Deli Serdang, Kombes Pol, Yemi Mandagi, kunjungi posko PPKM penanggulangan COVID-19 di Simpang Kayu Besar, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang. Kapol Resta Deli Serdang dalam kunjungannya memberi apresiasi yang positif kepada Muspika Kecamatan Tanjung Morawa, yang telah mendirikan posko PPKM penanggulangan COVID-19 di Kecamatan Tanjung Morawa. Dalam kunjungannya Kapol Resta Deli Serdang, langsung disambut oleh Marianto Irawadi, selaku Kecamatan Tanjung Morawa, yang didampingi Kapol Sek Tanjung Morawa dan Komandan Koramil 16 Tanjung Morawa, serta beberapa perwakilan kepala desa. Dalam kesempatan ini Kapol Resta Deli Serdang, juga langsung memberikan bantuan sembako kepada masyarakat sekitar posko yang terkena dampak COVID-19. Sebagai bentuk kepedulian pemerintah dan kepolisian terhadap masyarakat yang terkena dampak COVID-19. Di sela-sela acara Kapol Resta Deli Serdang juga mengucapkan terima kasih kepada Muspika Kecamatan Tanjung Morawa, yang telah merubah zona kuning di beberapa desa di Kecamatan Tanjung Morawa. Menjadi zona hijau kembali dalam penanggulangan wabah COVID-19 di Kecamatan Tanjung Morawa. Pada kesempatan hari ini, saya langsung saja berkunjung ke pos PPKM Kecamatan Tanjung Morawa untuk melihat langsung Muspika Kecamatan Tanjung Morawa beserta unsur-unsur terkait di mana kita hari ini menyaksikan mereka sangat baik dan bahkan kita sebelumnya ada beberapa zona yang menjadi zona orange di wilayah Tanjung Morawa. Saat ini sudah zona kuning. Dan kemudian zona kuning yang tadinya ada juga sudah menjadi zona hijau. khusus Kecamatan Tanjung Morawa, saat ini tinggal dua desa yang zona kuning. Sebelumnya ada beberapa desa, kurang lebih lima atau enam desa, baik zona orange maupun zona kuning. Tetapi saat ini tinggal dua desa yang zona kuning, yaitu desa Tanjung Morawa A, dan desa Banjar Labuan. Kunjungan yang dilakukan Kapol Resta Deli Serdang. Kombes Pol Yemi Mandagi ke Posko PPKM di Kecamatan Tanjung Morawa. Nantinya akan meningkatkan kinerja Muspika Kecamatan Tanjung Morawa. Agar dua desa yang masih dalam zona kuning akan berubah menjadi zona hijau kembali. Dari Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, A, Ginting. Mengabarkan